Terima kasih. Harus punya pengalaman deh, melalui jalur pendakian yang tidak sama dengan yang pertama saya datangi. Itu persiapan-persiapan sebelum Everest. Lalu juga saya melakukan panjat tebing dan lain-lain. Tanpa sengaja sebenarnya lebih kepada kesenangan pribadi. Ternyata itu menguatkan saya secara fisik, juga menguatkan saya secara tekad gitu loh. Karena saya yakin dengan modal ini, saya bisa pergi ke Everest yang pernah menjadi impian saya. Ketika saya masih di SMP dulu, waktu saya masih sakit-sakitan dan lain-lain. Kayaknya mimpi anak-anak gunung itu, aduh kapan dia bisa ke Everest gitu. Itu saya simpan dan sampai hilang dari ingatan saya. Ternyata itu muncul lagi setelah saya pikir, kayaknya saya bisa deh sekarang. Gundung-gundung yang saya datangi sih memang, ya kalau bisa sih mendekati ketinggian 3.000 semuanya. Jadi saya mulai dari Prau, Ciremei, Sumbing, Semeru, lalu juga Rinjani, semua saya datangi. Yang penting saya bisa tetap mendaki di ketinggian yang memadai, yaitu minimum 3.000 dan di atas 3.000. Kenapa harus begitu? Karena bagi saya itu adalah semacam tempat latihan saya untuk apakah saya kuat di ketinggian-ketinggian yang seperti itu. Jadi saya lakukan itu dengan senang hati. Dan Alhamdulillah semua gunung-gunung itu saya capai di masa PPKN. Pada bulan Agustus ketika saya sudah mencapai 17 gunung, saya berpikir, ada nggak ya gunung yang lebih tinggi yang bisa saya capai pada saat ini gitu. Lalu saya mencari di online, saya menemukan ada gunung yang sudah buka waktu itu. Tapi mungkin bukanya juga terbatas, jadi mereka nggak kasih tahu kapan pastinya gunung itu akan dibuka. Saya mendaftarkan diri dari tahun 2021 untuk ke Everest. Kebetulan persiapannya itu terganggu dengan kegiatan-kegiatan saya pribadi. Makanya saya baru pergi akhirnya tahun 2022. Kalau persiapan lain di luar fisik, kebetulan saya pernah sakit. Jadi saya belajar meditasi Cina waktu itu. Sekarang tidak rutin saya lakukan, tapi meditasi itu bisa saya lakukan kapan saja dan waktunya bisa saya atur. Bahkan ketika saya power nap siang hari, saya juga bisa melakukan meditasi itu. Jadi mungkin penguatan secara batin mungkin itu. Lalu juga saya membaca-baca buku mengenai filosofi of walking atau apa saja lah. Apa sih yang bisa menguatkan ini kita ya, tekat kita untuk bisa sampai ke sana gitu. Jadi selain itu juga saya minum-minuman kesehatan. Saya peminum jamu, kebetulan yang saya olah sendiri. Saya juga minum vitamin rutin dan lain-lain. Pokoknya hal-hal baik yang diperlukan itu sudah saya lakukan bertahun-tahun. Jadi kayaknya udah bukan persiapan lagi ya, karena aku jadi kebiasaan aja. Jadi waktu saya tanya, emang kalau ke Everest kita harus ngapain sih? Harus minum vitamin apa aja? Waktu orang yang menyarankan itu, menceritakan apa saja yang dibutuhkan, oh ternyata sudah saya lakukan, sudah menjadi bagian dari kehidupan saya gitu. Di setiap gunung saya menemukan hal-hal yang berbeda. Gunung memang sama, punya hutan, punya ketinggian, punya batu, punya sungai, dan punya semuanya. Di semua gunung juga kita menemukan hal yang sama. Tapi saya selalu memaknai setiap gunung adalah sesuatu yang berbeda. Karena saya menemukan filosofi atau makna-makna tertentulah pada saat pendakian itu. Ketika saya pergi ke Everest, saya tidak menyangka perjalanan itu demikian panjang dan jauh sekali. Memang saya baca semuanya, tapi ketika perjalanan itu saya lewati, ini luar biasa perjalanan yang benar-benar tidak diduga gitu. Dimana saat itu juga saya tidak menemukan ada moda transportasi modern di sepanjang dari Lukla hingga ke Everest Base Camp. Yang saya temukan hanyalah manusia dan hewan. Hewannya di antara darah kuda, keledai, yak, dan jupai. Tidak ada lagi moda transportasi lain. Artinya, ketika saya berjalan mengawalin di Lukla itu, saya sudah harus bersiap-siap bahwa ya saya harus kuat lahir batin dan mental baja untuk sampai kesan untuk mencapai itu semuanya. Saya hampir menyerah ketika saya masuk ke hutan sebelum Namce Bazar. Aduh, apakah sanggup saya? Karena ketinggiannya dan kemiringan itu elevasinya luar biasa. Itu juga buat saya berat sekali karena nafas saya sudah terengah-engah gitu. Tapi malamnya ketika saya menginap di Namce, saya memperbaiki lagi niat saya. Saya sudah pergi sejauh ini dan saya secara tidak sengaja pun sudah mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya melalui pendakian-pendakian di 17 gunung sebelumnya. Jadi saya pikir, saya nggak usah sia-sia lah gitu. Nah, kebetulan sejak awal melangkah, walaupun itu sepi, saya tetap dengan irama jalan saya sendiri. Jadi saya tidak memaksakan diri saya untuk ngebut, tidak mempercepat diri saya. Saya sesuai dengan langkah saya. Itu ternyata keuntungan di awal. Artinya, saya tetap menjaga irama itu sepanjang luklah hingga ke everbest. Itu pula yang akhirnya menghemat tenaga saya. Memang saya memerlukan waktu 2 jam lebih panjang dari orang-orang lokal yang saya dengar mereka hanya berjalan untuk jarak tempuh sekian. Ternyata ketika saya sampai di titik desa tersebut, saya nggak pernah terlambat terlalu jauh gitu loh. Karena hari juga belum gelap dan saya masih bisa beristirahat sejenak. Artinya wajarlah apa yang saya tempuh. Di situ saya menemukan bahwa nggak ada yang perlu kita kejar kok selama kita sadar bahwa kepergian ini, perjalanan ini adalah untuk sebuah perjalanan mencari sesuatu yang lebih luhur. Di situ saya menikmati keindahan. Saya menganggap itu adalah semacam surga gitu loh. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya, nih lihat nih ada surga di dunia seindah ini. Ada sungai yang luar biasa indahnya, sungai seperti susu, ada pepohonan yang cantik banget, perpaduan hijau dan es. Itu benar-benar bikin nangis. Saya terharu banget dikasih kesempatan untuk melihat ini. Jadi buat saya, perjalanan saya ke Everest Base Camp itu seperti membuka pencerahan buat wacana pemikiran saya, juga hal-hal yang pernah terpikirkan oleh saya secara negatif, itu menjernihkan kembali gitu loh, untuk berpikir positif. Bahwa apapun bisa kamu lakukan dengan kondisi apapun. Perjalanan saya ke Everest Base Camp kemarin, itu nggak mudah. Nah, perjalanannya sungguh cadas buat saya ya. Wanita hampir 60, bukan pendaki gunung, tapi mau berjalan sejauh itu, dan berusaha untuk bisa sampai ke sana dengan keyakinan gitu. Jadi modalnya adalah memang saya punya persiapan, kedua saya punya ketahanan fisik, ketiga keyakinan, yang keempat adalah tekad. Saya memang bertekad, saya harus sampai ke sana, apapun yang terjadi gitu loh. Tekad itu saya jaga dengan mencoba untuk tidak cedera, ya Alhamdulillah, perjalanan pergi dan pulang saya, saya nggak ngalami cedera apapun. Padahal waktu di gunung-gunung di Indonesia, saya terguling-guling, karena jalan sendiri kan, jatuh dan lain-lain. Di situ saya dilindungi Allah gitu loh. Jadi kata Allah, walaupun ini sepi kan, waktu itu waktu saya ke Everest Base Camp itu, keadaannya pendaki belum pada naik. Jadi masih sepi banget. Jadi Tuhan melindungi saya dalam keadaan ada area seluas itu, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang yang saya kenal banget gitu kan. Tapi Allah melindungi saya, semesta melindungi saya, Allah melindungi saya. Jadi seperti pelajaran lah buat saya. Nggak usah takut, hidup itu ada Tuhan dalam kondisi apapun. Saya pengen nangis ininya. Tapi itu yang saya rasakan. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.